selamat menikmati jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Wafakids TV kembali lagi bersama kami di Wafakids TV kali ini Wafakids TV mau membahas tentang seputar anak-anak apa sih yang dibahas yang dibahas itu tentang cara mengatasi ketika anak terus-terusan bilang gak mau sungguh merepotkan benda-benda entah itu gak mau makan gak mau udahan mainnya gak mau tidur dan sebagainya kira-kira apa sih yang harus dilakukan kita sebagai orang tua yuk ikutin terus nanti aku kasih tau tips-tipsnya oh iya tapi jangan lupa untuk sebelumnya terus dukung channel Wafakids TV dengan cara subscribe call me like dan share ya videonya jika bermanfaat kenapa anak bilang tidak karena dia ingin punya kontrol atas tubuh dan hidup mereka sendiri jangan dipaksakan karena nantinya bisa membuat anak menangis dan berteriak histeris dan dapat merusak mental mereka ketika anak menolak orang tua punya kesempatan untuk yang pertama mendengarkan dengarkan apa yang mereka rasakan yang kedua pahami sebagai orang tua kita harus memahami mood anak pada saat kita minta sesuatu darinya yang ketiga hormati keputusan anak sebagai orang tua kita harus bisa memahami keputusan anak jangan pernah memaksakan kehendak dan ego kita semata tanpa memahami perasaan anak Farisa yuk kita makan gak mau bunda aku masih main lagi oke Farisa masih boleh main lagi tapi 5 menit lagi ya nanti bunda ingetin loh oke Farisa 2 menit lagi oke oke ya Farisa udah selesai nih waktunya yuk kita makan yuk coba kita cermati dengan melihat sisi lainnya termasuk dari sudut pandang anak misalnya gak mau aku gak mau main sama dede bisa jadi si kakak lagi enjoy bermain sendirian tanpa diganggu dede Farisa ajak main dulu dede bunda mau masak nih coba kita dengarkan pahami dan beri pengertian kakak agar mau bermain dengan dede Faisa dede nya ajak main dong dede naswana pasien tuh main sendiri ya lagi main sama dede yaudah sini aja mau dede nya gak mau aku gak mau makan wortel bisa jadi dia lebih suka makan lauk lain jangan jangan paksakan kehendak kita coba pahami dan beri pengertian kepada anak gak mau aku gak mau pulang bisa jadi anak lagi menikmati permainan yang saat ini sedang ia mainkan jangan paksakan kehendak kita coba pahami dan beri pengertian kepada anak saat kita melakukan hal tersebut anak akan merasa didengar dipahami punya hak atau otoritas dan bisa membuat pilihan kita sama-sama paham terkadang kita masih suka hilang kendali bahkan emosi apalagi jika ditambah anak menangis dan berteriak aduh tambah pusing lagi ya mams tapi gak ada salahnya kita coba tips parenting ini agar kita dapat memahami makna lain dari penolakan atau kata tidak dan memberi pilihan yang bisa kita terima untuk anak-anak tersayang dilarang untuk menuntut permintaan kepada anak cobalah untuk membuat permintaan agar anak tidak menolak apa yang kita inginkan semakin banyak kita berlatih pastinya semakin terbiasa yuk semangat mendidik anak jika ada masukkan boleh contohkan di kolom komentar kira-kira respon apa lagi yang bisa kita lakukan ketika anak bilang gak mau jangan lupa subscribe-nya untuk mendapat video parenting terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wafakids tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati